Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo bro ensis dimanapun berada, selamat datang kembali di MSU Cinema yang merupakan segmen baru dari channelnya Muslim Speak Up. Kali ini kita bakal ngelanjutin keseruan alur cerita dari series Arturul yang pada scene terakhir di episode 8 memperlihatkan scene dimana Arturul dan Sulaiman Syah akhirnya mengetahui siapa Numan Bey sebenarnya. Akhirnya mereka membuat rencana untuk membebaskan Gundogdu, ayahnya akan menukarkan dirinya sebagai tawanan dengan Gundogdu. Lalu Sulaiman Syah akan memancing Karatoygar untuk keluar dari markasnya dan Arturul pun bertanya pada Numan, sehingga para pasukan Templar menyerahkan pangeran kepada Karatoygar. Numan pun menjawab bahwa Templar ingin Karatoygar mendapatkan posisi penting di istana untuk melayani kepentingan mereka. Sulaiman Syah berkata bahwa pertama ia harus membebaskan Gundogdu terlebih dahulu, lalu ia akan memancing Karatoygar ke tempat yang mereka inginkan, dan ketika mereka sampai di sana sisanya tergantung dengan Arturul dan keterampilannya. Akankah Arturul, Sulaiman Syah, dan Numan berhasil dengan rencana penyelamatan Gundogdu? Kita saksikan kelanjutannya. Roll and action! Pada awal scene di episode 9 ini, diperlihatkan Arturul mengatakan bahwa ia akan menjebak Karatoygar di Bukit Kartal. Namun tiba-tiba Selcan datang masuk ke dalam tenda, Arturul pun mengajaknya berbicara di luar tenda, dan menenangkan Selcan serta berjanji bahwa ia akan membawa kakaknya pulang dengan selamat. Namun Selcan malah berbicara dengan nada sinis dan mengancam Arturul kalau terjadi sesuatu pada Gundogdu, dan Arturul mengorbankan kakaknya demi orang lain. Ia tidak akan membiarkan hidup Arturul tenang, lalu di dalam tenda Numan berkata kepada Sulaiman Syah. Sebagai seorang ayah, ia ingin mengajukan permintaan terakhirnya pada Sulaiman Syah. Katanya kalau ia diizinkan, ia akan menyerahkan putrinya kepada Sulaiman Syah. Karatoygar hanya menginginkan ia dan putranya. Mereka tidak memiliki masalah dengan Halime. Halime sekarang adalah putri dari suku Kai. Halime tidak memilih kerabat lainnya ataupun tempat untuk dituju. Sin berpindah. Di halaman istana Karatoygar terlihat Absin Bey sedang menghampiri para pengawal Karatoygar. Ia mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan pemimpin kem. Dulu ia pemimpin kem di kesatuannya, lalu salah satu pengawal itu bertanya siapakah yang ia maksud. Absin Bey pun menjawab, Saru. Ia biasa dipanggil Saru Bora. Lalu pengawal itu mengatakan bahwa ia mengenal Saru, tapi ia sekarang bukanlah seorang pemimpin kem, melainkan pemimpin pasukan. Ia berdinas dengan Karatoygar. Lalu ia bertanya apakah ada yang ia ingin sampaikan. Absin Bey pun mengatakan bahwa ada sesuatu yang ia ingin sampaikan padanya. Absin Bey pun akhirnya diperbolehkan masuk oleh para pengawal itu. Saru yang tidak mengetahui kedatangan Absin tanpa kaget. Ia mengira bahwa Absin Bey telah mati. Lalu Absin mengatakan bahwa semua harus berpikir bahwa ia telah mati. Negara kita dalam bahaya besar. Ia membutuhkan bantuannya. Absin Bey pun mengatakan bahwa apapun yang terjadi, Karatoygar tidak boleh mendapatkan pangeran. Lalu Saru menanyakan bagaimana kalau Karatoygar berhasil membawa pangeran pada Sultan Al-Lahidin. Absin Bey pun menjawab Karatoygar akan menjadi komandan kesayangan Sultan dan pasukan Templar pun akan menyusup ke kemnya. Mereka akan menyebarkan fitnah di negara kita. Lalu Saru pun mengatakan bahwa ia siap melakukan apapun yang diperintahkan oleh Absin. Di sisi lain, Sulayman Shah sedang menceritakan kejadian penyerangan kepada Kurdolu. Dengan munafiknya, Kurdolu berpura-pura tidak mengetahui dan marah pada Karatoygar yang telah membunuh para kesatria suku Kayi dan juga menangkap Gundogdu. Lalu Sulayman Shah mengatakan bahwa Karatoygar telah menunggunya untuk menyerahkan para tamu padanya. Ia pun mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Kalau terjadi sesuatu padanya, ia meminta Kurdolu untuk memimpin suku Kayi dan jangan biarkan ia meninggal dengan keadaan tidak tenang. Kurdolu yang mendengar itu pun tampak senang karena itulah yang diinginkannya. Namun, Haime Hanum yang merasakan niat jahat dari Kurdolu pun merasa tidak senang dengan hal itu. Sedangkan di tenda Halime, Halime bersama keluarganya sedang bersiap untuk kepergian ayah dan adiknya. Igit yang tampak sedih meninggalkan Halime pun berkata bagaimana kalau aku tidak bisa melihatmu lagi. Kali ini kami akan pergi dan kau tidak bersama kami. Halime yang berusaha untuk tenang di hadapan adiknya pun berkata, Jangan khawatir, kali ini kita tidak sendirian. Ada bayi suku Kayi yang bersama kita. Mereka akan melindungi dan menjaga kalian. Jangan tinggalkan ayahmu dan patuhi semua perintahnya. Jangan khawatirkan aku, aku akan duduk di sini menunggu kalian pulang. Namun ketika Igit keluar dari tenda, Halime mengungkapkan kekhawatirannya pada ayahnya. Lalu ayahnya pun menenangkannya dan berkata, Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Di sisi lain, Absinbe yang baru saja tiba di perkemahan langsung dihampiri oleh para ksatria Erturul. Mereka memintanya untuk mengikuti mereka dan bertemu dengan Erturul. Ketika Absinbe sudah berada di tenda bersama Erturul, Absinbe menanyakan pada Erturul apa yang ia inginkan. Erturul pun langsung menanyakan dari mana asal dan kemana tujuan Absinbe. Di sisi lain, di tenda utama, Haimehanu memanggil Selcan Hatun untuk datang ke tenda utamanya. Sedangkan di waktu bersamaan, Halime pun datang ke tenda utama ke ruangan tempat Erturul berada. Erturul yang mendengar suara Halime memanggilnya tampak senang. Halime pun meminta izin Erturul untuk masuk ke dalam ruangan. Lalu Erturul yang sedang mengetahui siapakah Halime sebenarnya, ia pun menggoda Halime dengan berkata, Halime Sultan, kau tidak perlu meminta izin untuk masuk ke tenda kami. Lalu Halime berkata pada Erturul, Aku telah berbohong padamu. Dan Erturul yang mengetahui maksudnya pun langsung mengatakan bahwa ia tahu. Dan Halime pun berkata, Bahwa sekarang Erturul tahu kenapa ia dan keluarganya harus pergi. Sedangkan di ruangan lain, Haime sedang menasihati Selcan untuk tidak berkata kasar dan lebih baik berizikir serta berdoa. Isi hatimu dengan kebaikan agar jalan hidupmu jadi baik. Mengiakan perkataan Haime Hanum, Selcan pun meninggalkan Haime. Namun ketika ia keluar dari ruangan tersebut, Selcan mendengar percakapan Halime dan Erturul. Halime yang tampak khawatir berkata bahwa ini bukan hanya tentang kebahagiaanku, tapi juga tentang ayah dan adikku. Erturul pun berusaha menenangkan Halime dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada ayah dan adikmu. Aku akan membawa mereka pulang dengan selamat. Kau tidak perlu khawatir. Lalu Halime dengan sedih berkata bahwa semua yang ada dalam dirinya sudah hilang. Mereka telah merampasnya. Hidupnya hanya menyisakan ayah dan adiknya. Aku mohon bawa mereka kembali dengan selamat, ucap Halime. Namun Selcan dengan kebenciannya terhadap Erturul dan salah paham akan percakapan Erturul dengan Halime pun segera menemui Kurdolo serta menceritakan rencana Sulaiman Syah dan Erturul bahwa mereka akan menjumpak Karatoygar di Bukit Kartal. Kurdolo pun menanyakan apa maksud dari perkataan Selcan. Selcan pun mengatakan bahwa Sulaiman Syah akan memilih mengorbankan anaknya daripada melanggar tradisinya. Kurdolo yang mendengar hal tersebut meminta pada Selcan jangan sampai ada yang mengetahui kalau Selcan menyampaikan informasi tersebut padanya. Kurdolo yang mengetahui rencana Sulaiman Syah dan Erturul pun meminta Al-Fargu untuk menyampaikannya pada Karatoygar. Akhirnya Sulaiman Syah tiba di istana Karatoygar dan Karatoygar pun langsung menanyakan pada Sulaiman Syah apa yang diinginkannya dan menanyakan di mana pangeran itu berada. Sulaiman Syah berkata bahwa Karatoygar akan mendapatkan apa yang ia inginkan setelah melepaskan anaknya Gundoglu dan Sulaiman Syah pun menanyakan apa nyawanya dan anaknya lebih penting dari nyawa pangeran. Karatoygar pun tampak marah dan langsung menodongkan pedangnya kepada Sulaiman Syah. Terlihat Sulaiman Syah sedang memperingatkan Karatoygar untuk membebaskan putranya. Ia berkata kepada Karatoygar kalau kau sampai menyentuh selai rambutnya putraku Erturul akan membawa pangeran keluar dari wilayah Seljuk sehingga kau tidak akan pernah menemukan mereka lagi. Bukankah itu tujuanmu? Dengan pasukan Templar, Karatoygar pun tampak kaget karena Sulaiman Syah mengetahui rencana mereka. Begitu juga dengan Titus yang ternyata bersembunyi sambil mendengar percakapan mereka. Lalu Sulaiman Syah mengatakan bahwa jika Karatoygar membebaskan putranya ia akan menyerahkan pangeran kepadanya. Karatoygar pun menanyakan keperadaan pangeran pada Sulaiman Syah. Sulaiman Syah pun menjawab bahwa mereka sedang bersama Erturul agar mereka tidak melarikan diri. Jika sesuatu terjadi terhadap mereka, Sultan Alaidin akan mengetahui semuanya. Karatoygar telah menulis semua di dalam surat untuk Sultan Alaidin bahwa beberapa bulan mereka berada di tangan pasukan Templar, bagaimana mereka menyiktsanya, dan bagaimana kau bekerja sama dengan pasukan Templar dan segalanya. Sekarang putuskan. Akhirnya Karatoygar setuju dengan permintaan Sulaiman Syah. Gundogdu akan dibebaskan sedangkan Sulaiman Syah akan ditahan sebagai tawanan untuk pertukaran dengan pangeran. Namun Gundogdu yang mengetahui itu tampak tidak setuju karena ia khawatir ayahnya akan dibunuh oleh mereka. Namun Sulaiman Syah meminta Gundogdu untuk melakukan apa yang ia katakan dan pergi untuk kembali ke perkemahan. Sedangkan di perkemahan, anak buah Gundogdu sedang berusaha membuat kegedohan dengan menyebarkan berita penyerangan pada karavan yang menyebabkan meninggalnya para kesatria dan rakyat yang ikut pada karavan. Sehingga para keluarga yang ditinggalkan memastikannya. Dengan kedatangan Hamzah yang terluka parah, mereka pun menyalahkan Halime dan keluarganya yang menyebabkan penyerangan karavan tersebut. Mereka pun melempari tenda yang ditempati Halime dengan batu. Halime yang berada seorang diri di dalam tenda pun tampak cemas dan ketakutan. Lalu Haime Hanum pun datang dan mencoba untuk menghentikan mereka, serta menanyakan apa yang mereka lakukan. Lalu salah satu rakyat pun menjawab bahwa putra-putra mereka mati karena mereka. Dengan tegas, Haime Hanum bertanya pada mereka apakah kalian mengabaikan tradisi dan kepala suku kalian. Kalian memalukan jika kalian mencoba menginjak-injak kehromatan tamu dan tradisi kalian pasti akan hancur suatu hari nanti. Dengan lantangnya Haime Hanum memperingatkan mereka, bahwa siapa yang melempar tenda Halime berarti melempar batu ke arahnya juga. Siapa yang melawan mereka berarti melawannya juga. Lalu Haime Hanum pun masuk ke dalam tenda Halime dan mengajak Halime untuk menunggu di tendanya. Dan scene terakhir memperlihatkan seseorang datang dan menyampaikan pesan dari Kurdolu, bahwa Erturul berusaha untuk menyebabnya. Akankah Erturul dan Suleymanca berhasil dengan rencana mereka? Saksikan di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton!